Hewan peliharaan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat didatangi satu persatu oleh petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar. Tujuannya untuk diberikan vaksin anti-rabies. Pemberian vaksin diutamakan di desa-desa yang berada di sepanjang jalur trans-Kalimantan, yang dinilai rentan terkena wabah rabies dari daerah lain. Tindakan ini disambut baik pemilik hewan meski sebagian belum memahami sepenuhnya apa itu penyakit rabies. Rabies adalah penyakit yang menyerang sistem saraf disebabkan virus rabies. Virus dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Masih perlu nih Pak, sosialisasi lagi. Banyak yang, saya tahu bahwa ini kendala bahasa sih sebenarnya. Karena memang kalau diingatkan, KIE-nya bisa diberikan masyarakat ini. Kita tahu bahwa ini-ini, kita masuk emang. Ini masih perlu adalah sosialisasi, Pak? Betul. Pemberian vaksin semakin gencar terkait status kejadian luar biasa, KLB rabies di Kalimantan Barat yang diperpanjang hingga Juni 2016. Data Pemprov Kalbar, sejak Februari 2015 hingga saat ini, ada 19 warga meninggal dunia akibat terjangkit virus rabies. Sementara 1.086 warga lainnya tengah mendapatkan perawatan medis. Saat ini ada 7 kabupaten yang diisolasi dari lalu lintas angkutan hewan dan ternak sebagai antisipasi meluasnya rabies. Untuk langkah antisipasi, lebih dari 40 ribu vaksin juga telah disiapkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.